Intro 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 Ustad, hari ini gak ada pengajian pak Nggak ya Emang kebetulan pengajiannya aneh liburin Karena ibu-ibu pada nengokin dia sama si Benny Oh gitu Emang mereka kenapa Ustadz? Begininya Pas aneh mau pulang tahlilan dari rumah si Faris Aneh sama Bang Daos tuh denger suara HP yang katanya itu HPnya si Hana Dan setelah kita dengerin bener-bener Itu datengin suara dari rumah si Benny Makanya aneh datengin ke sana sendiri Eh Ternyata mereka nih lagi kesakitan dan kepanasan akibat kakinya kebakar Astagfirullahaladzim Kok bisa ya Pak Ustadz? Apa jangan-jangan ini petunjuk Kalau mereka tuh udah melakukan sesuatu yang buruk Makanya mereka kenal azab Pak Ustadz Wallahualam ya Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang terang Yang terpenting sekarang begini Inti sama si Lala coba cari buktinya Oke siap Pak Ustadz Servis Jasa servis Faris Servis Kalau ada elektroniknya yang rusak sini bawa sini aja Bu Yati Bu Yati Mau servis? Enggak Kamu tuh sadar Pak Ustadz Warga sini tuh sudah kecewa sama kamu Kamu tuh udah bunuh istri kamu sendiri Goli banget kayak gitu Ini memang kenyataannya seperti itu Eh stop 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 Ah Elahailahulah ini ya Ada apaan sih? Udah pernah tua ribut-ribut di jalanan Eh Bu Yati Ngapa jadi marah-marah sih? Muka diteguk gitu Kalo nyerpis tuh pake muka yang enak Biar antem Bang Farjung liatnya Ya Arisia? Ini Cang Si Faris nih Masa istri sendiri dibunuh Tega banget kan dia? Astagfirullahaladzim Bu Bu buktinya apa? Kalo saya bunuh istri saya Saya gak mungkin lah tega bunuh istri saya kayak gitu Ini kenapa pada tega ya Cang ya? Pada fitnah saya bunuh istri saya Alah pake gak ngaku lagi Kalo maling ngaku penjara penuh Eh eh Bu Yati Bu Yati Ya denger ya Itu kan si Faris udah ngomong Dia gak kebunuh Bu Yati tau gak? Nuduh tanpa bukti itu Namanya fitnah Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan Ibu mau ditangkap polisi gara-gara fitnah Hah? Kagak mau kan? Makanya hati-hati kalo ngomong Mulu tuh dijagain Oh jadi Cang Pirman belain dia Yaudah saya gak bakal mau naik ojek Cang Pirman lagi Eh Bu Yati ngapa jadi bawa-bawa saya sih Saya kan cuman ngejelasin Bu Yang bener saya bener Yang salah saya salahin Lagian nih ya Kalo Bu Yati udah gak mau naik ojek Cang Pirman lagi Apa-apa Bu Saya kan udah kerjaan lain Saya ini sekretaris ERT Heee Hehehehe Ya udah Eh Gualnya keki Hehehe Eh Riz Udah jangan sabar ya Udah jangan lu dengerin Bingung kayak gitu Ya Ya Cang bingung saya Cang di fitnah kayak gini Ya udah gue tau lah Pak Gue tau perasaan lu Kan gue juga laki-laki Udah Ya Udah 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 susok banget di jalannya mas Udah 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 gantul banget lagi Udah selesan Udah Udah Pasti ada prosesnya. Aku juga nggak enak. Ini nggak nyaman. Tapi perih, Mas. Nih, tahu. Permisi. Kalian ngapain sih ke sini? Ada yang ngeliat nggak kalian ke sini? Tenang aja. Kita ke sini nggak ada yang ngeliat kok. Kami ke sini mau minta bayaran. Kita kan udah jalani perintah kalian untuk ngejebak Hana sama Faris. Sekarang, mana bayaran? Iya, tahu. Tapi sabar. Baru juga duduk. Tahu. Tahu. Ntar, ntar lagi. Ntar, ntar kita telepon atau kita panggil lah. Iya, jangan ke sini lagi. Bahaya tahu. Tapi kita kan butuh uang. Iya, kita butuh uang. Mana janji kalian? Aduh. Nih, ada handphone. Tuh, handphone bekas tuh. Kalian jual aja. Nanti uangnya buat kalian berdua. Boleh. Kemarin kebetulan, waktu saya ngerias di Pak Mayang. Dia bilang dia butuh HP baru. Ntar aku jualnya ke dia. Udah ya. Pokoknya kalau kita nggak suruh, kalian jangan datang ke sini lagi. Udah, sana. Jangan sampai ada yang ngeliat. Cepet. Oke. Ayo. Mas. Kenapa sih kita sial banget nih? Ya Allah. Berikanlah hamba pertunjuk. Siapa pembunuh istri hamba. Supaya warga percaya lagi dan mau servis. Setepat saya ya Allah. Tunggu. Astaghfirullahaladzim. Bang Benny, sama istri kan kakinya lagi sakit. Mas Faris ngapain? Kok malah keliling-keliling pakai jasa servis segala? Katanya mau tobat kematian istrinya. Oh, jangan-jangan Mas Faris nih cue kayak gini karena memang bunuh istrinya ya? Astaghfirullahaladzim. Enggak, Mbak. Saya tuh cuma mau kerja. Enggak, Mbak. Hah? Gue biar kata kaki gue mau gini. Masih bisa gue ngelawan lo. Hah? Jawab. Bang, saya cuma mau kerja, Mbak. Enggak kerja. Maaf lah lo. Dia. Dia. Mas. Mas, ya. Mas. Ayah. Pergi dia. Gak ada apa-apa. Aduh, berapa tuh duitnya coba hitung? Lumayan. Satu juta dibagi dua. Hah, iya tuh. Abis setengah-setengah kita. Akhirnya dapet juga. Gak sia-sia kita kerja kemarin. Oh, jelas dong. Untung Mbak Ma yang masih mau beli HP-nya. Kalau enggak, gak bakal dapet duit kita. Iya. Tapi kamu masih mau kan diajak kerja sama Bang Benny dan Mbak Dia? Mau sih. Tapi next aku minta dibayar di depan. Kalau enggak, nanti mereka gak bakal bayar kita. Hah? Mukanya kok gosong? Mbak Ana? Kalian jahat! Ambul Mbak! Mbak Ana! Ambul Mbak! Mbak Ana! Mbak! Mbak Ana! Bangun! 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 Terima kasih telah menonton!